Intro Asintel Kasan melakukan panen raya jagung di desa Cihawur, kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka yang rencananya akan dikembangkan dengan luas 300 hektare. Selain itu untuk menghadapi ancaman Eldino yang lebih hebat dari tahun sebelumnya, TNI AD antisipasi itu melalui program bantuan air hingga ketahanan pangan supaya warga Kabupaten Majalengka tahan hadapi El Nino. Rombongan kasad yang diwakili oleh Asintel Kasad Mayor Jenderal TNI Derajat Brima Yoga tiba di desa Cihawur, kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin siang 5 Agustus untuk melaksanakan program ketahanan pangan panen raya dan juga peletakan batu prasasti sumurbor serta pipanisasi. Rencana yang dikembangkan 300 hektare yang ditanami jagung, namun yang sudah ditanami baru 60 hektare. Adapun jagung di desa Cihawur yang sudah dipanen, langsung dimasukkan ke dalam mesin pengolahan jagung agar segera bisa didistribusikan. Asintel Kasad melakukan panen raya jagung di desa Cihawur, kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka yang rencananya akan dikembangkan dengan luas 300 hektare. Selain itu, untuk menghadapi ancaman El Nino yang lebih hebat dari tahun sebelumnya, TNI ada antisipasi itu melalui program bantuan air hingga ketahanan pangan supaya warga Kabupaten Majalengka tahan hadapi El Nino. Apakah memang akan ada kompanisasi? Kita akan menghasilkan terus untuk masalah titik-titik air tersebut. Kita akan menghadapi El Nino ke depan nih. Yang sudah disampaikan pemerintah dalam beberapa kesempatan bahwa kita akan menghadapi El Nino yang mungkin lebih kuat dari bertahun yang lalu sehingga kita mengatakan darat mengantisipasi itu dengan menambah titik-titik air di masyarakat-masyarakat supaya bisa tahan nanti. Begitu. Sementara untuk menghadapi musim kemarau, TNI AD akan terus membangun sumur bor untuk titik air secara merata di wilayah pertanian yang sulit air. Asintel Kasad berharap agar Kabupaten Majalengka menjadi lumung jagung di Jawa Barat karena potensinya besar. Serta masyarakat bisa hidup lebih baik karena konsepnya program ini untuk menggerakkan roda perekonomian daerah karena program itu tujuannya bantu masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.